Halo pemirsa, Kawanua Info kembali hadir menyapa Anda. Bersama saya, Aulia Dengah, berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Kita ikuti informasi yang pertama. Holy Wings Manado diduga melakukan penyelewengan pajak. Hal ini terungkap dalam FGD antara pemerintah DPRD dan pengusaha di kantor DPRD Manado. Penggelapan pajak yang diduga dilakukan pihak Holy Wings Manado terungkap dalam rapat dengar pendapat perubahan perda penyelenggaraan keparawisataan di kantor DPRD Kota Manado. Holy Wings Manado beroperasi sampai saat ini ternyata masih menggunakan izin restoran, bukan izin hiburan, sehingga masih membayar izin restoran makan-minum senilai 10%. Seperti diketahui, tak hanya menjual makanan, Holy Wings sudah beroperasi menjadi salah satu tempat hiburan malam di Kota Manado dengan adanya live music serta penjualan minuman beralkohol, dance floor, dan bar yang harusnya mengurus izin hiburan yang pajaknya kisaran 30-40%. Cuma kan nanti tadi beliau bilang kan soroban dipergikan. Nanti mau coba konfirmasi dengan PTSP. Cuma yang masuk di Bapak Pendakan memang cuma pajak restoran dari Holy Wings. Atau orang memang sampai saat ini masih masuk. Masih masuk pajak restoran. Tapi dari yang kami tahu, tadi kan dibahasakan oleh pihak Holy Wings tadi bahwa pernah ada diskusi terkait berubahan di kondisi semua. Dengan apa, izin? Oh, izin dengan PTSP. Sementara pihak Holy Wings Manado menjelaskan terkait pengurusan izin merupakan kewanangan dari manajemen pusat. Sekarang izinnya aman semua, sudah diperpanjang, tidak ada yang expire atau tidak ada yang bermasalah. Tapi untuk sekarang, untuk DP pajaknya masih pajak restoran. Itu ada manajemen yang urus Pak? Ijin. Kalau untuk masalah pajak sama dengan izinnya, itu ada manajemen sendiri yang urus. Sampai sekarang kita belum bermasalah dengan masalah izin atau pembajak. Oh, kalau dari rumah Pak sendiri, kapasitas apa hadir di sini? Perokilan dari Holy Wings Manado, Pak. Setiap Pak, ada alian perizinan dari Resto ke Tempunan? Pak, itu ada pembahasan tersendiri. Tapi untuk saat ini, masalah izin sama pajak untuk Holy Wings Manado itu tidak bermasalah. Masih aman-aman saja. Seperti diketahui saat ini, pemerintah kota Manado sedang berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan terus melakukan imbauan ke masyarakat akan ketaatan membayar pajak. Hizki Warenkiran melaporkan untuk Kawanua TV.